Warga Kampung Perigi Sawangan Depok digegerkan dengan seorang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Warga protes kaparat kepolisian dan MUI mengenai keberadaan orang ini. Warga juga meminta pengaku Imam Mahdi ini agar membongkar bangunan musolah yang mirip dengan Ka'bah. Warga Kampung Perigi dihebohkan dengan seseorang bernama Winardi mengaku sebagai Imam Mahdi. Di rumahnya Winardi mendirikan Pak Depokan yang diberi nama Trisula Weda dan terdapat bangunan musolah yang mirip Ka'bah. Pengikut Winardi sendiri berjumlah 70 orang. Warga yang geram dengan kegiatan Winardi dan pengikutnya langsung mendatangi rumahnya. Warga juga melaporkan perkumpulan itu ke kepolisian dan MUI Kota Depok. Winardi yang mengaku sebagai Imam Mahdi langsung disidang di kantor kecamatan Sawangan Depok Untuk mengantisipasi amukan warga, sidang pun dijaga ketat aparat kepolisian dan TNI. Winardi yang sehari-harinya bekerja sebagai security hotel diminta klarifikasi soal pengakuan dirinya. Winardi akhirnya mengaku bersalah atas pengakuannya selama ini. Ia juga menyesali kegiatan ritual yang dilakukan dirinya dan pengikutnya. Winardi menghimbau agar pengikutnya tidak lagi menganggap dirinya Imam Mahdi. Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Depok memperingatkan Winardi setelah pengakuannya sebagai Imam Mahdi tersebut. Ia juga diminta mengganti cat musola yang berbentuk kaabah di rumahnya agar tidak menimbulkan keresahan. Terungkapnya aktivitas Winardi bermula dari undangan halal-lebih halal. Di undangan tersebut Winardi menyebut dirinya Imam Mahdi. Dari Depok, Jawa Barat, Iung Rizki, Ainews melaporkan.